Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Bakul Iwa Channel Kali ini saya mau membahas tentang si ikan buntal Namanya saja sudah unik Apalagi kebiasaannya yang bisa mengumumkan tubuh 3 kali lipat dari ukuran biasanya Jika si buntal ini merasa terancam Nah, ikan buntal itu sendiri banyak macamnya loh Pokoknya mah, terus tonton sampai habis video kali ini Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke pembahasan 1. Ikan buntal kerdil Ikan buntal kerdil juga dikenal sebagai ikan buntal malabar Buntal kacang atau buntal kerdil adalah ikan buntal kecil air tawal endemik dari Kelara dan Karnataka Selatan di kawasan India Barat Ikan jenis ini bisa dijadikan sebagai ikan hias untuk mengisi akuarium Sesuai dengan namanya, ikan buntal kerdil memang berukuran kecil Mereka hanya bisa tumbuh hingga ukuran kurang lebih 1,4 inci Atau sama dengan 3,5 cm saja 2. Ikan buntal bintik hijau Ada beberapa nama populer untuk ikan ini Yang sebetulnya masih mirip-mirip antara satu sama lain Ikan buntal bintik hijau adalah salah satunya Ada juga yang menyebutkan ikan buntal tutul hijau Ikan buntal totol hijau Buntal macan tutul Dan lain sebagainya Jenis ikan buntal yang dapat ditemukan di beberapa perairan Asia Selatan dan Asia Tenggara Termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina Jadi gak heran ya Kenapa ikan buntal jenis ini termasuk salah satu yang paling populer di Indonesia 3. Ikan buntal vahaka Ikan buntal vahaka atau dikenal sebagai ikan buntal nil Atau ikan buntal lineatus Adalah ikan buntal air tawar tropis yang ditemukan di danau cat dan turkana Serta sungai Nil, Senegal, Gambia, Geba, dan Volta di Afrika Barat dan Timur Tetraudon lineatus memiliki garis-garis kuning yang mengalir di tubuhnya Dan perut yang berwarna kuning Vahaka muda menunjukkan warna belang-belang tanpa warna yang kuat Sedangkan yang lebih tua Mengembangkan warna yang lebih kuat secara bertahap Dengan beberapa garis kuning muncul pada bagian tubuhnya tersebut 4. Buntal Bintik Mata Ikan ini adalah ikan buntal yang ditemukan di Asia Tenggara Hal ini diketahui berasal dari sungai Hulu Mekong Semenanjung Malaysia dan juga Kalimantan Ayispet atau yang lebih akrab dikenal dengan figur Lapan Pufferfish ini berasal dari genus Tetraudon Dan famili Puffer yang memiliki gigi tajam dan agresif Namanya sendiri diambil dari bintik-bintik bulat yang menyerupai mata di bagian ekornya 5. Ikan Buntal Pipiperak Umumnya dikenal sebagai Toadfish pipiperak adalah ikan laut yang sangat beracun dalam keluarga Tetraudontidae Spesies ini umum di perairan tropis Samudera India dan Pasifik Di habitat aslinya, di Laut Merah, ikan ini hidup di dasar berbatu dan di perairan pantai yang dangkal hingga kedalaman 200 meter Sangat mirip dengan ikan buntal laut Tetapi lebih memanjang dan dengan sirip ekor simetris Punggungnya berwarna abu-abu atau coklat dengan bintik-bintik gelap dan perutnya berwarna putih 6. Buntal Amazon Adalah spesies dari ikan buntal terbatas pada sungai Amazon, Ezequibo, dan Orinoto cekungan di tropis Amerika Selatan Seperti ikan buntal lainnya, mereka memiliki kemampuan untuk mengembang sendiri ketika terancang Membuat diri mereka jauh lebih besar dan karena itu lebih surit untuk ditangani atau ditelan oleh pemangsa Colomysus acelus tidak biasa di antara ikan buntal air tawar karena bermigrasi 7. Ikan Buntal Valentin Sapnos Ikan ini juga dikenal sebagai Shadlet Fuffer atau Black Shaded Toby Ikan ini memiliki 4 garis hitam yang berbeda di punggungnya Kepala berwarna biru abu-abu dan tubuh utama berwarna putih berbintik-bintik dengan bintik-bintik biru abu-abu Ekor dan sirip menunjukkan sedikit warna kuning dan ada garis warna pelangi di belakang matanya 8. Buntal Utara Ikan buntal yang ditemukan di sepanjang pantai Atlantik di Amerika Utara tidak seperti banyak spesies ikan buntal lainnya 9. Daging buntal utara tidak beracun Nothan Puffer ditemukan di Teluk dan Muara Serta perayaan lepas pantai hingga kedalaman setidaknya 180 kaki Spesies ini menggunakan mulutnya yang kuat seperti paruh untuk menghancurkan cangkang maluska kecil, krustasea, dan inverter bata lainnya 9. Ikan buntal aroton Aroton adalah genus dalam keluarga ikan buntal Tetraodontidae yang ditemukan di bagian hangat Samudera Atlantik, Hindia, dan Pasifik Ini spesies kadang-kadang disimpan di akwarium Spesies terbesar adalah A. Stellatus yang panjangnya bisa mencapai 1,2 meter 10. Taki Fugu Taki Fugu adalah genus dari ikan buntal yang sering lebih dikenal dengan nama Jepang Fugu Ikan ini sangat beracun, tetapi meskipun demikian, atau mungkin karena itu ia dianggap sebagai makanan lezat di Jepang Ikan tersebut mengandung racun tetrodotoksin dalam jumlah yang mematikan di organ dalam Terutama hati dan ovarium, tetapi juga di kulit dan testis Oleh karena itu, hanya koki berlisensi khusus yang dapat menyiapkan dan menjual fugu ke publik Serta konsumsi hati dan indung telurnya terlarang Tetapi karena racun dalam jumlah kecil memberikan sensasi yang diinginkan khusus di lidah Bagian ini dianggap paling enak oleh beberapa penikmatnya Setiap tahun, sejumlah orang meninggal karena meremehkan jumlah racun di bagian ikan yang dikonsumsi 11. Ikan Buntal Pau Ikan buntal ini sering juga disebut ikan buntal kelapa Ada beberapa nama yang bisa disematkan untuk menyebut ikan buntal jenis ini Baik di kalangan akuaris, dalam negeri maupun luar negeri Nah, ikan buntal kelapa adalah salah satu namanya yang populer di masyarakat Indonesia Wilayah penyeberamnya di Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan Selain itu, mereka juga ditemukan di beberapa daerah di Asia Tenggara lainnya Seperti Laos, Thailand, hingga Malaysia Oke guys, bagi kalian yang suka dengan konten-konten saya Suka dengan video-video saya Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share ya guys Oke guys, cukup sekian video kali ini dari saya Semoga bermanfaat See you next video Salam semangat